Satuan Samopta Polres Kota Surakarta menyita ratusan botol minuman keras di sebuah tokoh kelontong di Solo, Jawa Tengah. Hal ini untuk mengantisipasi gangguan Kamtip Mas pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. Penindakan penjualan minuman keras ilegal ini dalam rangka operasi pekat yang berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek di sebuah tokoh kelontong milik seorang warga nusukan Kecamatan Banjarswari, Kota Surakarta. Di dalam tokoh yang bergedok kelontong tersebut, polisi berhasil menyita 136 botol minuman keras beralkohol berbagai merek. Selain menyita ratusan botol minuman keras, polisi juga mengamankan pemilik tokoh kelontong untuk diperiksa di Mapolres, Tah Surakarta. Kepala Satuan Samapta Polres Kota Surakarta, Kompol Arfian Rizki Dwiwi Bowo mengatakan jajarannya akan terus melakukan razia penjualan minuman keras di wilayah Surakarta. Hal ini menjadi agenda rutin Polres Tah Surakarta menindak lanjuti laporan dari masyarakat. Selain itu, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif menjaga Kamtip Mas di wilayahnya masing-masing. Terima kasih telah menonton!